aku posting di sisa story, nah abis aku posting temenku banyak yang nelfon nangis gitu kemol disitu, kemol disitu sama istrinya gitu ya iya yang pasti pertama, pertama aku aku shock banget gitu harusnya pertama aku denger berita pesawat jatuh itu aja aku udah shock banget karena kita anak band itu sangat sering banget maksudnya keterbang itu adalah part of our job jadi kita akan rasa kalo ada pesawat yang crash itu pasti pasti udah nyopotin jantung lah gitu pasti apalagi terus ditemukan aku tau kalo ini tujuannya aku penggianak aku asli penggianak pasti ada temen sana, keluarga saudara pasti banyak disana gitu, jadi waktu itu yang pertama kali aku berdoa tuh kayak ya Allah ya Tuhan janganlah sampai ada saudara maksudnya gini, ini musibah sudah terjadi cuma aku maksudnya bisa menimpa siapa saja cuma waktu itu aku berdoa keras banget gitu kayak ya Allah janganlah sampai ada saudara gitu ternyata begitu aku posting gitu itu ternyata ada sahabatku gitu, ada temenku apa ya temen seperjuangan lah satu daerah lah jadi wah sedih banget terakhir komunikasi kakak terakhir komunikasi terakhir komunikasi kita tuh bukan tipikal temen yang selalu dan sering berkomunikasi kita temen-temen tuh udah udah lama banget dan terakhir kali ketemunya di Pontianak dia udah jadi juragan faith lah itu si si beliau ini aku aku gak pengen ngomong-ngomong juga karena karena kita semua sampai sekarang masih berharap dan berdoa gitu biasanya sahabat seperti yang aku lakukan sama sahabat-sahabatku juga 2 tahun yang lalu aku sebelum ada kepastian kalau beliau memang sudah dalam kata kutip sudah gak ada gitu aku rasa kita masih harus terus berharap dan berdoa gitu tapi kan mas bisa dikatakan pesawat ini kemungkinannya sangat kecil untuk selamat apalagi di laut kita seperti apa sih melihatnya yaa ya gitu ya gimana ya gimana ya namanya kadang kita tahu lah maksudnya kadang kita tahu secara logika kadang kita tahu kadang kita tahu kalau kalau ternyata pesawat itu hancur, meledak secara logika juga susah gitu cuma ya sebelum ada pernyataan resmi menurutku sah-sah saja kita berharap tahu maksudnya tahu aku aku sama anak-anak seperti ini selamat kemarin pertama kali diprediksi aku juga gak ada aku udah berbuka karena karena aku kelepar ke tengah laut semua disana mayat siapa yang nyangka jadi sama gitu aku juga berharapkan kemudahan kemudahan temanku dan istrinya selamat trauma dengan laut mas? trauma lah pasti trauma masih trauma lah kalau sama laut sih masih masih gak berani saya masih sisa tapi kan kita tahu dari temanmu lagi atau baca? enggak, dari pertama tahu ada pesawat crash itu dari manajerku gitu kemudian lagi meeting terus tahu tujuan ponti anak semakin hancur aku rasanya aku posting bisa sorry nah abis aku posting temanku banyak yang nelfon nangis gitu kemol disitu kemol disitu sama istrinya gitu jadi tahu ini gara-gara ya ja yang gila ya you ya oh ya udah ya